Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 12 April 2021 Bersama Christian Aditya dari Tangerang Selamat mendengarkan Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus Berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya Legioner dari Presidium Ancila Domini Selamat Paskah untuk kita semua Damai dan berkat Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya Pada kesempatan kali ini Di pekan Paskah yang kedua Saya sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan Untuk membawakan renungan Dan renungan hari ini sumber inspirasinya adalah Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8 Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus Ia seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nikodemus kepadanya Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang Yang lahir dari roh Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Pada bacaan Injil hari ini Satu kejadian yang paling berkesan buat saya adalah Aksi Nikodemus Dalam Injil dikisahkan bahwa Nikodemus adalah seorang farisi Di zaman Yesus berkarya Injil mengisahkan bahwa mayoritas orang farisi tidak suka atas karya Tuhan Yesus Kaum farisi tidak suka pada Tuhan Yesus Didasari pada rasa iri hati Juga takut kehilangan popularitas Mereka juga bersembunyi pada adat istiadat yang dibuat-buat untuk mengesampingkan hukum Allah yaitu hukum kasih Namun Nikodemus berbeda Walaupun ia datang secara sembunyi-sembunyi pada malam hari Namun niat Nikodemus untuk mencari kebenaran inilah yang membuat saya terkesan Dan menjadi inspirasi saya untuk mengangkat refleksi iman pada renungan hari ini Nikodemus adalah seorang pemimpin agama orang Yahudi Melihat kubu-kubu yang terjadi di antara kaum farisi dan Tuhan Yesus Idealnya Nikodemus mendukung dan berada di kalangannya sendiri Tapi tidak demikian Maka saya melihat sikap berani berbeda daripada umumnya Dari kelompok farisi ini Membuat saya terkesan kepada Nikodemus Nikodemus berani bersikap Dan tidak takut untuk tampil beda dari kaum farisi pada umumnya Bahkan pada saat orang farisi Membenci Tuhan Yesus Karena kesaksian Tuhan Yesus Mengenai air hidup Nikodemus lah yang berani Membela Tuhan Yesus Katanya Nikodemus Seorang dari mereka Yang dahulu telah datang kepadanya Berkata kepada mereka Apakah hukum Taurat kita Menghukum seseorang Sebelum ia didengar Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya Injil Yohanas Bak 7 Ayat 50 sampai dengan 51 Nikodemus berani bersikap Atas sikapnya ini Nikodemus pun dikecam oleh kaum farisi Kelompoknya sendiri Dan Satu lagi Yang membuat saya cukup terkesan Dengan figur Nikodemus Pada saat Yesus wafat disalib Nikodemus lah Yang hadir Dalam pengumpulan Tuhan Yesus Dikisahkan pula dalam Injil Yohanas Juga Nikodemus Datang ke situ Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus Ia membawa campuran minyak mur Dengan minyak geharu Kira-kira 50 kati beratnya Injil Yohanas bab 19 Ayat 39 Maka Saya menarik satu refleksi iman dari Nikodemus Hidup dalam roh dan kebenaran Untuk bisa sampai Ketahap Hidup dalam roh dan kebenaran Pertama-tama Kita perlu Dilahirkan kembali Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Pada bacaan Injil hari ini Tapi Tidak secara harafiah Kita masuk kepada Rahim ibu kita Bukan Tapi yang Yesus maksud adalah Kita memperbaharui diri Lalu Bagaimana caranya kita Untuk bisa Dilahirkan kembali Jadilah rendah hati Jadilah rendah hati Sebagaimana Nikodemus Menjadi rendah hati Dia datang Kepada Tuhan Yesus Dia pemuka agama Kaum Farisi Dimana pada saat itu Kaum Farisi Membenci Tuhan Yesus Tapi dia berbeda Dia datang Dia merendahkan dirinya Dan mengizinkan Tuhan Yesus Untuk bisa masuk Dalam hidupnya Nah Setelah Membuka diri Mau Merendahkan hati Mengajak Yesus masuk Baru Kita bisa Dilahirkan kembali Sebagai manusia baru Dan hidup kita Dituntun oleh Tuhan Yesus Ke jalan yang benar Maka Hari ini Nikodemus Telah menjadi Contoh Refleksi Iman Yang tegas Tentang Hidup Baru Dalam roh Dan Kebenaran Bahkan Bahkan Nikodemus Mengikuti Tuhan Yesus Mengikuti Tuhan Yesus Sampai Akhir Misinya Di Kayu Salib Sahabat Sahabat Tuhan Yesus Kalian Setiap Tahunnya Kita Merayakan Pasca Jika Sudah Merayakan Pasca Artinya Kita sudah Menang Dari Maut Kita Sudah Dilahirkan Kembali Juga Dalam Pembaharuan Janji Baptis Maka Relevansinya Pada Kehidupan Kita Biasanya Sesudah Mengucapkan Janji Baptis Kalau Dulu Ekaristi Belum Seperti Ini Maksudnya Dalam Masa Pandemi Kita Mendengar Lagu Pada Saat Kita Diperciki Dengan Air Baptis Air Suci Kira-kira Ada Tuhan Di lagu Itu Juga Ada Refleksi Kepada Diri Saya Sendiri Dari Pengkalan Lirik Yang Kira-kira Bunyinya Seperti Ini Kami Hendak Mengikuti Jejak Yesus Sang Abdi Mengamalkan Cinta Bakti Di Masyarakat Kami Syukur Kepadamu Tuhan Atas Baptis Yang Mulia Tanda Rahmat Dan Iman Ya Penggalan Lagu Itu Cukup Berkesan Buat Saya Khususnya Ketika Pembaharuan Janji Baptis Mengikuti Jejak Yesus Untuk Mengamalkan Cinta Bakti Di Masyarakat Jadi Tidak Tinggal Buat Diri Kita Sendiri Nah Namun Pertanyaan Refleksinya Adalah Apakah Di setiap Perayaan Pasca Dan Pembaharuan Janji Baptis Kita Sudah Sungguh-sungguh Dilahirkan Kembali Atau Perayaan Pasca Cuma Jadi Ritual Formalitas Setiap Tahun Dan Pembaharuan Janji Baptis Hanya Latah Atau Ikut-ikutan Refleksi Saya Dan Anda Sekalian Mari Kita Lihat Diri Kita Juga Apakah Kita Sudah Ada Progres Perubahan Dari Waktu Ke Waktu Berubah Itu Enggak Mudah Berubah Enggak Mudah Enggak Enak Tapi Berubah Itu Harus Untuk Mengarah Pada Perbaikan Yang Lebih Baik Ya Konsekuensi Dengan Kita Berubah Dikucilkan Dimusuhi Geng Dijauhi Kelompok Kita Dibully Dan Lain Sebagainya Tapi Lihat Nicodemus Demi Kebenaran Dia Merendahkan Diri Datang Pada Yesus Meminta Yesus Untuk Masuk Kedalam Hidupnya Lalu Dia Mau Diubah Oleh Tuhan Yesus Setelah Diubah Dia Bersingkap Bahkan Dia Berani Membela Tuhan Yesus Di Depan Geng Nya Sendiri Nah Mari Kita Refleksi Bersama Apakah Kita Saat Ini Sudah Berani Membuka Diri Mengundang Yesus Dan Juga Kita Sudah Berani Bersikap Membela Kebenaran Dan Mewartakan Kabar Sukacita Apa 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 Pilihan Kita Saat Ini Apa Sikap Kita Saat Ini Mari Kita Merenungkan Bersama Sama Sekarang Marilah Kita Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak Kami Yesus Kami Dapat Lebih Baik Dari Waktu Ke Waktu Dan Kami Semakin Berkenan Di Hadapan Bunda Maria Doakanlah Kami Yang Lemah Ini Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buat Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Kepada Para Pemirsa Deliverge Jus Semoga Renungan Hari Ini Dapat Menjadi Bekal Pertumbuhan Iman Kita Bersama Dan Semoga Tuhan Yesus Menjaga Kita Keluarga Kita Dan Semua Orang Kita Cintai Dari Segala Godaan Dunia Dari Segala Kesusahan Dunia Dan Terutama Dari Pandemi COVID-19 Keep Safe And Stay Healthy Salam Fresh Jus Sahabat Fresh Jus Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Jus Senin 12 April 2021 Terima Kasih Kepada Christian Aditya Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Jus Edisi Selanjutnya Salam Fresh Jus Jus Sampai selamat menikmati